Saya pikir kita semua pernah mendengar kata bakteri. Dan biasanya kita mengasosiasikannya dengan hal-hal yang negatif. Kata orang, bakteri adalah kuman. Mereka memang kuman, dan mereka menyebabkan hal negatif. Atau setidaknya dari sudut pandang ini, orang percaya bahwa bakteri menyebabkan sejumlah besar hal negatif. Coba kita buat saja daftarnya, hanya untuk memastikan bahwa kita tahu tentang bakteri. Dan posisi kita sekarang sama. Jadi hal-hal buruk mereka lakukan, Mereka menjadi penyebab berbagai macam penyakit, misalnya TBC, penyakit Lyme. Maksud saya, saya bisa meneruskan daftar ini hingga panjang sekali. Setiap kali orang berbicara tentang infeksi, infeksi sering disebabkan oleh bakteri, walau juga dapat disebabkan oleh virus. Infeksi secara umum adalah apapun memasuk ke dalam tubuh Anda dan mengambil keuntungan dari tubuh Anda, di mana mereka mereplikasi diri, dan dalam proses itu menyebabkan Anda sakit. Tapi infeksi bakteri, ya saya tuliskan saja di sini, berdasarkan persepsi ini bahwa bakteri sebagai hal yang buruk. Mungkin menjadi alasan mengapa hampir semua sabun yang Anda lihat sekarang akan beri label antibakteri pada bukusnya. Mengapa demikian? Karena pembuat sabun tahu bahwa dalam pemikiran awam, bakteri dipandang sebagai hal negatif. Dan mungkin Anda akan bilang, oke, salah, saya tahu apa maksud Anda. Bakteri tidak selalu buruk, ada beberapa sifat baik pada bakteri. Sebagai contoh, saya bisa menaruh jumlah bakteri ke dalam susu, dan itu akan membantu menghasilkan yogurt. Yogurt. Ya, ada yang menuliskan tanpa H, dan ada yang dengan H, yogurt. Dan itu jelas hal yang baik. Yogurt lezat dimakan. Anda berkata, well, aku tahu ada bakteri dalam musuh saya yang membantu mencerna makanan. Bajak mencerna makanan. Dan ini semua benar. Tapi aku masih berpikir bahwa bakteri adalah hal yang buruk. Saya tidak akan memihak perdebatan itu, karena saya cenderung menghindari pemihakan pada suatu perdebatan dalam video ilmu pengetahuan. Tapi di sini saya tidak akan berpihak. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan berpihak. Saya hanya akan menunjukkan bahwa dalam tubuh Anda, boleh dibilang, terdapat bakteri dalam jumlah besar. Bukan hanya diusus, bukan hanya usus atau yogurt yang Anda makan. Atau plak pada gigi Anda yang disebabkan oleh bakteri. Plak itu adalah lapisan yang dibuat oleh bakteri akhirnya menyebabkan gigi berubang. Dan tidak hanya jerawat pada wajah Anda. Bakteri sebenarnya merupakan mayoritas sel pada tubuh Anda. Jadi untuk setiap, dan ini fakta yang mengejutkan bahwa untuk setiap satu sel pada tubuh manusia, sebuah sel yang memiliki DNA Anda di dalamnya, sel yang memiliki nukleus, dan dalam setiap satu sel itu terdapat 20 bakteri. Mungkin Anda akan berkata ya, ini cukup adil, tapi bakteri ini pasti jauh lebih kecil daripada sel manusia, sehingga pasti hanya sebagian sangat kecil dari masa tubuh saya. Anda benar. Hal ini tidak seperti bakteri berdasarkan masa, walau memang sebagian besar sel kita terdiri dari bakteri. Tapi walau Anda mengeluarkan semua air dalam tubuh Anda, maka berdasarkan masanya, bakteri akan menjadi sekitar 10% dari masa tubuh Anda. Jadi jika berat saya sekitar 150 lb, maka ada 15 lb bakteri di dalam tubuh saya. Jadi boleh dibilang bakteri menjadi penghuni tetap tubuh kita, tapi dalam beberapa hal yang terjadi adalah semacam simbiosis. Dalam tubuh kita tidak hanya ada dua makhluk yang hidup bersama, karena tidak hanya ada satu tipe bakteri dalam diri kita, tapi ada ribuan tipe bakteri dalam tubuh kita, ada banyak sekali bakteri, dan hanya sedikit sekali tipe bakteri yang akrab bertingga. Jadi saya telah berbicara banyak tentang bakteri, dan mudah-mudahan fakta ini akan membuat Anda sadar bahwa bakteri sangat penting dalam kehidupan manusia. guna memastikan bahwa kita paham tentang betapa penting arti bakteri, dalam video sebelumnya kita punya sekitar 10 hingga 100 triliun sel. Jadi untuk setiap satu sel terdapat 20 bakteri, maka diperkirakan jumlah keseluruhan bakteri pada tubuh kita, yaitu 200 hingga 2000 triliun. Dan saya orang yang higienis, saya mandi setiap hari. Walau begitu, kita tidak mungkin menghilangkan mereka, atau kita tidak akan mau menghilangkan mereka. Anda mungkin bertanya, oke Sal, saya yakin bahwa bakteri itu penting, tapi seperti apa wujud bakteri? Bakteri adalah organisme satu sel, dan mereka berbeda dari sel-sel yang membentuk kita. Yang saya maksud dengan kata kita adalah semua tumbuhan, hewan, jamur, fungi, dan perbedaan besarnya, apa yang pertama kali orang perhatikan, semua e-karya yang mencakup tumbuhan, hewan, dan fungi adalah semua DNA-nya berada dalam satu inti nukleus. Inilah inti itu. Dan semua DNA kita biasanya dalam wujud kromatin. Semua menyebar di sekitar sesuatu seperti ini. Pada bakteri yang mulanya diklasifikasikan berdasarkan ada atau tiadanya membran di sekitar DNA, apa yang mereka punya hanyalah sebungkus besar DNA. Mereka hanya punya sebungkus besar DNA, kadang-kadang dalam satu lingkaran yang disebut nukleoid. Sekarang, apabila kita melihat sesuatu, dan lalu kita bilang bahwa kita punya sesuatu, itu tidaklah benar. Anggapan bahwa kita makhluk superior dan lebih maju, namun kenyataannya, bakteri telah menyusup ke dalam banyak sekali ekosistem di semua penjuru bumi ketimbang e-karya. Dan bakteri jauh lebih beragam dibandingkan e-karya. Jadi kalau dipikir lebih jauh, bakteri adalah organisme yang lebih sukses. Dan bila sebuah komet menghantam bumi, semoga tidak terjadi. Organisme yang paling mungkin bertahan adalah bakteri dibandingkan e-karya. Dibandingkan organisme yang lebih besar, walau tidak selalu besar, tapi organisme yang punya inti, mucleus, dan punya organ yang terikat membran, seperti mitokondria, dan lain-lain. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Bakteri hanyalah kantung-kantung besar sitoplasma. Mereka punya DNA, mereka punya ribosome, karena mereka harus mengkode protein seperti halnya kita. Mereka akan membentuk flagela, sesuatu mirip ekor yang memungkinkan mereka bergerak ke sana kemari. Bakteri juga punya apa yang disebut pilih. Pilih adalah bentuk yamak untuk pilus. Jadi inilah pilih. Dan sebentar lagi akan kita lihat bahwa dengan pilih, bakteri mampu melakukan variasi genetik ke dalam populasinya. Saya akan memberikan catatan di sini. Saya katakan bahwa bakteri tidak punya dinding sel. Sesungguhnya ada kelas lain yang dulu digolongkan sebagai bakteri, dan mereka disebut dengan nama Archaea. Saya harus memberikan keadilan di sini, karena mereka seperti dianakdirikan. Dahulu mereka disebut bakteri Archaea. Tapi sekarang orang sadar setelah meneliti DNA-nya, walau Archaea tidak punya nukleus dan hanya sekumpal DNA, mereka sangat berbeda dari bakteri. Walau begitu, baik bakteri dan Archaea digolongkan sebagai prokaryota. Dan ini berarti tanpa nukleus, tanpa inti sel. Tanpa nukleus dan tidak punya organel terikat membran seperti yang terdapat pada sel-sel kita. Sekarang kita mungkin bertanya, bagaimana bakteri bereproduksi? Pada umumnya, bakteri melakukan sesuatu yang tidak jauh berbeda dari mitosis. Sekipun saya ingin menyebutnya demikian, tapi istilah yang lebih tepat adalah pembelahan binar. Saya tidak akan masuk lebih jauh, tapi teorinya cukup sederhana. Misalnya ini bakteri. Ia mereplikasi DNA-nya, sehingga ia akan punya duan nukleut nukleoid di sini. Dan lalu sitoplasma-nya memecah. Dan sekarang ada dua. Lalu masing-masing dapat mengkode protein yang perlu untuk menghasilkan pelengkap tambahan. Seperti flagelum, yakni sesuatu mirip ekor panjang yang membantunya bergerak. Dan ini sangat menabjubkan, karena walau berlangsung pada skala kecil, tapi gerak motor ini dapat berwujud. Bahkan pada skala yang sangat amat kecil ini, dengan menggunakan flagelum yang hanya berukuran sekitar beberapa puluh nanometer. Tapi bakteri mampu bergerak seperti gelombang. Dan ini sungguh sangat menakjubkan, bukan? Sekarang mungkin Anda berkata, Hei, Sal, pada video pertama mengenai evolusi, Anda berkata bahwa kita dapat melihat evolusi setiap hari. Dan bakteri adalah salah satu contohnya. Ketika kita menggunakan antibiotik, maka kita mengira akan dapat menghilangkan bakteri. Tapi ada satu bakteri yang mempunyai semacam ketahanan dan mereka akan bertahan. Jadi mereka lebih fit. Bagaimanakah bakteri mendapatkan variasi itu? Mereka mendapatkan variasi itu dengan cara mutasi. Dan bakteri bereplikasi sangat cepat. Mereka bereproduksi sangat cepat. Yaitu dengan cara mutasi. Tapi mereka juga punya bentuk ini. Saya tidak ingin menyebutnya reproduksi seksual. Karena mereka memang tidak melakukan reproduksi seksual. bakteri tidak mentuk gamet. Dan gamet tidak saling membohi dan kemudian menghasilkan sigot. Tapi dua bakteri dapat saling berdekatan dengan salah satu pilus mereka. Ini pilusnya. Jadi pilus adalah struktur-struktur kecil pada pinggiran bakteri. Sesungguhnya pilus serupa dengan tabung. Tabungnya sangat kecil. Salah satu pilus dapat menjangkau bakteri lain. Dan kemudian apa yang ada di dalam masing-masing bakteri akan bercampur. saya gambarkan nukleutnya. Dan mereka juga punya bagian lain dari DNA yang menggantung. Yang disebut plasmid. Plasmid. Plasmid adalah bagian DNA berbentuk lingkaran. Mungkin bakteri ini mendapatkan plasmid ini dari tempat lain. Dan dengan plasmid itu membuatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan bakteri lain. Mungkin ini plasmid R yang dikenal membuat bakteri resisten terhadap banyak antibiotik. Dan yang kemudian terjadi adalah bakteri ini dan seungguhnya ada mekanisme ketika bakteri mengetahui bakteri lain tidak punya plasmid R dan kita baru saja mulai memahami bagaimana cara kerjanya. Jadi bakteri akan benar-benar mereplikasi diri dan memberikan bakteri lain ini versi plasmid R. Ada pula bentuk ini transposons dan saya harus membuat video lain tentang ini karena kita melakukan transposons juga. Ada bagian-bagian DNA yang dapat meloncat dari satu fragment DNA ke lainnya. Apa yang terjadi ini bukanlah bentuk reproduksi seksual yang ini punya bakteri adalah suatu koneksi dan bakteri-bakteri ini saling bertukar DNA sehingga dapat dibayangkan terjadinya kombinasi DNA. Bahkan pada satu spesies bakteri dia dapat berubah sangat cepat menjadi banyak spesies dan mampu resisten terhadap berbagai hal. Bila ini membuat catatan terhadap suatu antibiotik maka ia dapat menyebarkan informasi itu untuk menghasilkan protein-protein yang resisten ke bakteri lain. Jadi ini semacam pengenalan variasi. Dan bila mentransfer melalui pilus ini atau jamaah adalah pili ini disebut konjugasi. konjugasi bakterial. Hal terakhir yang ingin saya bahas adalah mengenai antibiotik. Banyak orang menderita sakit. Yang pertama mereka inginkan adalah mendapatkan antibiotik. Antibiotik. Antibiotik hanyalah segolongan senyawa kimia, senyawa, dan kimia, baik alami maupun sintetik yang membunuh bakteri. Sekarang, bila seorang menjalani operasi dan dibedah, mereka tidak perlu cemas mengalami infeksi karena mereka akan mendapat antibiotik untuk menjegah bakteri tumbuh dalam tubuh mereka. Pertanyaannya, bagaimana antibiotik ditemukan? Atau dari mana asalnya? Antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming. Saya tuliskan di sini. Alexander Fleming. Ini sangat penting karena menurut pendapat saya, penemuan terpenting dalam ilmu kedokteran adalah antibiotik. jadi inilah Alexander Fleming. Saat itu, ia sedang meneliti Staphylococcus. Saya lupa persisnya, tapi ia terdapat pada cawan petri. Alexander Fleming sedang menggunakan cawan petri. Beginilah cawan petri itu. Ada nutrien tempat tubuh bakteri. Bakteri ini tumbuh pada cawan petri. Ketika ia masuk ke ruangannya, ia melihat sejumlah jamur tumbuh. Jamur biru kehijauan telah tumbuh di tengah-tengah cawan petri. Dan bakteri ada ruang di sekitar ini. Bakteri tidak mampu mendekatinya. Dan jamur ini disebut Penicillium. Jamur Penicillium. Alexander Fleming pun memahaminya. Diambilnya sampel dan dikembang biakan. Lalu mengamatinya. Itulah Penicillium. Dia berpikir jamur ini pasti punya semacam set kinia yang mampu membunuh bakteri di sekelilingnya. Yang mampu mencegah bakteri mendekatinya. Dan inilah yang mengarah pada penemuan Penicillium. Penicillium. Ini terjadi pada tahun 1920-an. Pada waktu Perang Dunia Kedua banyak orang menderita luka tembak dan mereka harus diamputasi. Dan para korban saat itu merasakan benar manfaat antibiotik. Karena mereka tidak perlu lagi terlalu mencemaskan kondisi mereka seperti sebelumnya seperti saat belum ditemukannya Penicillium. Dan sekarang kita tahu kalau ada bakteri kalau Anda mengidap DBC atau penyakit Lyme atau apa saja pengobatannya pasti menggunakan antibiotik. Sekarang ada banyak sekali tipe antibiotik berasal dari berbagai sumber tapi gagasan besarnya tetap sama yaitu kita ingin membunuh bakteri Meski tidak semua bakteri ingin Anda bunuh karena beberapa diantaranya adalah baik kenyataannya kita terdiri dari banyak bakteri Saya lupa apakah telah mengatakannya pada video ini bahwa ada bakteri di kulit yang menolong meluarkan minyak dan melembabkan serta membuat kulit kita menjadi bagus dan lembut maka bagaimana bagaimana Anda memikirkannya bakteri dapat bersifat negatif atau dapat positif atau campuran keduanya tapi hal yang menakjubkan adalah kita hidup bersimbiosis dengan bakteri Saya teringat satu episode film Star Trek para kru Star Trek bertemu teras lain mereka seperti manusia tapi ternyata ada makhluk-makhluk kecil ini pada batang otak mereka serangga-serangga ini mulai menginfeksi para kru mengendalikan otak mereka sehingga mereka pun bertingkah aneh dan walau konsep ini terdengar sangat aneh yaitu tentang makhluk-makhluk yang hidup dalam tubuh kita mengaruhi otak dan hidup kita bila kita sungguh-sungguh memikirkan ini bahwa tidak hanya kita berurusan dengan satu makhluk kecil tapi ada triliun kira-kira ratusan triliun bakteri hidup yang bersama kita setiap hari dan merekalah yang membentuk kita maksud saya saya sedang merekam video bersama atau mungkin seharusnya saya bilang bakterilah yang sedang merekam video ini dan diketahui ada bakteri yang dapat mempengaruhi keadaan mental ada banyak penelitian yang menyebutkan tipe bakteri tertentu dapat menyebabkan sisofrenia yang sudah pasti adalah bakteri sivilis bakteri dapat menyebabkan depresi penyakit Lyme dikenal dapat mempengaruhi kondisi mental orang yang terkena infeksi maka bakteri itu mempengaruhi setiap bagian dari diri kita maka sulit untuk bahkan berkata tentang makhluk manusia tanpa keberadaan 10% dari masa kita atau 2000 triliun bakteri yang sesungguhnya membentuk kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati